Intro Penyerang sayap Persibaya Supya Ospaldo Hai memutuskan pulang ke Jayapura Ia bertolak dari Surabaya selasa 14 Januari 2020 Dia bukan ingin kabur dari kewajiban sebagai pemain Persibaya sampai kontrak selesai pada 31 Januari 2020 Pemain berusia 21 tahun itu mengaku harus mengurus keperluan berkas proses menjadi pegawai negeri sipil Ospaldo telah mendaptar sebagai calon pegawai negeri sipil di kota kelahirannya itu sejak tahun lalu Kemarin CPNS sudah berjalan lancar Sekarang ini ada keperluan lain untuk pengurusan PNS di Jayapura Saya masuk di bidang kepegawaian Saya sudah izin pada manajer Sandra Wahjudi dan izinkan kata Ospaldo kepada bola.com selasa Di sisi lain Persibaya sebenarnya bakal menggelar training center atau pemusatan latihan di Yogyakarta mulai Rabu hari ini 15 Januari 2020 Ospaldo belum bisa memastikan bakal bergabung bersama rekan-rekannya dalam agenda tersebut Semoga saja semuanya cepat selesai di Jayapura Saya berharap bisa menyusul teman-teman di Yogyakarta TC-nya akan sampai tanggal 25 Januari Saya berharap sebelum itu sudah selesai urusan di Jayapura Ibunya Pelatih Persibaya, Aji Santoso membenarkan klaim yang disebut Ospaldo Sebagai pelatih kepala dia sudah diberitahu oleh pemainnya itu untuk absen sejenak dalam kegiatan tim di waktu dekat ini Ospaldo sudah izin dengan manajemen juga izin ke saya dia pulang mengurus PNS di Papua Saya juga sudah berkomunikasi sama Ospaldo ucap pelatih bulusnya 49 tahun itu Hubungan Aji dan Ospaldo sempat meregang akibat suatu masalah kecil Ospaldo mangkir dalam latihan selama 3 kali Tanpa pemberitahuan Aji lantas menyebutnya sebagai pemain indisipliner karena masih berstatus sebagai pemain Persibaya Saat timnya berlatih pemain Asapapua itu mah asik berlibur di Jayapura Ospaldo menyadari Ia melakukan tindakan yang kurang tepat dengan tidak datang ke latihan tim tanpa pemberitahuan Tetapi relasi mereka kini telah mencair sejak Ospaldo datang mengikuti latihan tim pada Jumat 10 Januari 2020 Sehari setelah itu Sabtu 11 Januari 2020 mantan pemain Persibura Jayapura itu diberi kesempatan tampil saat Persibaya menjamu Persi Solo disadirkan melalui Bung Tomo, Surabaya Dia juga minta maaf sama saya Saya tutup kasus tidak ada masalah lagi karena dia juga liburan tutur Aji Terima kasih telah menonton!